Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lala Alawiah MA sebagai dosen pembimbing di review perangkat pembelajaran ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta PPG Bahasa Arab Angkatan Kedua. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan khadrat Allah SWT. Salam, kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada hari ketiga ini, di review perangkat pembelajaran, kita akan mereview yaitu tugas 7 dan 8, yaitu RPP 2 dan RPP 3. Jadi ada RPP 1, 2, dan 3. di mana RPP ini merupakan salah satu perangkat yang akan diujikan nanti, yang akan diujikan pada UKIN. Oleh karena itu, nanti di review perangkat ini akan lebih menekankan pada RPP, kemudian juga di video praktek mengajar. Di perteaching pun sama, nanti akan kita bahas, lagi-lagi membahas RPP dan perteaching-nya. Ini dalam rangka persiapan untuk kearah UKIN. Seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian juga kita doakan, kita doakan kawan kita, yaitu Pak Gufron. Pak Gufron, tadi WA saya, pada hari ini beliau, dari hari Senin katanya, dari hari Senin, sakit. Mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dan ini bisa bergabung lagi dengan kita. Baik, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan kedua kemarin, bahwa RPP di sini juga saya sudah melihat, melihat RPP yang dibuat oleh teman-teman. Itu ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang setengah lengkap. Tapi ada juga yang, lagi-lagi, KKO-nya di KD3 dengan KD4, itu ketukar-tukar. Itu nanti akan kita bahas dan kita komentari. Dan ada juga, saya masih melihat, untuk KD-nya, KD1, di KI1, dan KI2, KD-nya itu tidak ditulis. Langsung KD3 saja, di KI3 dan KI4-nya. Sementara, di sini diharapkan lengkap. Di sini diharapkan lengkap. Nanti kita akan tampilkan, kita akan tampilkan, beberapa, beberapa RPP yang sudah saya download dari akun yang teman-teman share, upload di akunnya masing-masing. Kalau semuanya kita bahas, saya kira waktunya juga tidak akan cukup. Sampai satu setengah jam. Tapi paling tidak mewakili. artinya semuanya seperti itu. Akan mengikuti langkah-langkah atau instrumen penilaian yang diharapkan atau yang dituntut pada instrumen penilaian UKIN. Nanti akan mengarahnya ke sana. Tetapi untuk pertemuan hari ini, kita tidak akan menampilkan dulu, karena nanti kita akan bahas di perticing mungkin, di perticing dan di PPL. Di PPL untuk instrumen-instrumen itu. Baik, saya akan coba, saya akan coba tampilkan RPP yang sudah saya download. Nah, ini. Ini punya, ada yang kenal? Punya siapa ini, Pak? Punya Pak Rifki, Pak. Punya Pak Rifki. Dari ininya sudah ya, sudah cukup dan biasa seperti ini. ini juga boleh pakai maharohnya boleh, boleh juga apa-apa. Tidak juga tidak masalah sebenarnya. Kemudian untuk kompetensi inti, kemarin juga sudah kita bahas. Ini jadi biar tidak pengolangan, cukup saja. Di sini kompetensi inti, satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. ya, jadi langsung saja, biar tidak di pengolangan kembali kompetensi inti KI-1, kompetensi inti KI-2. Jadi tidak, tidak perlu diulang kembali. Nah, walaupun sebenarnya, walaupun seperti ini pun tidak salah, gitu ya. Tapi, untuk menghemat dan ya, mengurangi mengurangi tenaga, ya. Seperti itu. dan lebih, apa namanya, lebih efisien lagi. Nah, kemudian, nah, kita lihat, saya minta nanti Pak Rifki sendiri yang mengomentari. Ada ya Pak Rifki tadi ya? ininya boleh yang KI-1, ya, di KD 1.1-nya, ini boleh, indikatornya boleh ditambahin, ya, boleh ditambahkan lagi. kemudian untuk indikator yang KI-2-nya atau KD 2.1-nya, ini boleh ditambahin lagi. coba menampilkan contoh sikap peduli dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Nah, itu boleh ya. Kemudian yang KD 3.1. Nah, coba lihat Pak Rifki. Ini mengidentifikasi bunyi kata, prase, dan kalimat terkait topik Al-Mihnah. Ya, terus menunjukkan gambar sesuai dengan sesuai Mufrodat terkait topik Al-Mihnah. Kemudian menentukan makna kata. Kira-kira menurut Farifki ada yang perlu ditambahkan enggak? Dari KD ini. Sudah cukup? Ya. ini untuk 2 x 35 menit. Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah 35 menit ya, satu jamnya. Kira-kira tercapai enggak? Dengan indikator 3 ini di KD 3.1. kemudian kemudian KD 3.4-nya ini sudah apa? Kalau KKO-nya sudah pas ya. Melafalkan Mufrodat terkait topik Al-Mihnah. Mendemonstrasikan Mufrodat dengan gambar terkait. Ini bedanya apa nih Pak? Coba bisa Bapak jelaskan? Kalau melafalkan Pak perkata kalau mendemonstrasikan itu saya kira itu percakapan Pak. Percakapan Ya, di materinya itu di awal di pembahasan awalnya itu ada pembahasan perkata Mufrodat nanti biasanya setelahnya di bawahnya apakah itu ada percakapan kalau biasanya sih materi madrasah ibti daya itu kebanyakan di percakapan jadi di bawahnya ada percakapan itu ada demonstrasi dengan cara mempraktekan dibagi dua orang dua orang mempraktekan percakapan di depan kelas ini Mufrodat bukan Hiwar iya apakah di Mufrodat ada percakapan Pak? ada menurut Pak dari istimewa ya kembali kembali lagi ke sini di sini Bapak menuliskan materi pokok almina istima yang diajarkan Mufrodat berarti tidak ada belum ada Hiwar hanya Mufrodat saja yang diajarkan jadi masalahnya kan kemarin juga dibahas Pak bahwa di bahasa Arab itu tidak bisa fokus di satu Maharoh jadi kadang-kadang di pembahasan Mufrodat ada Hiwar jadi memang tidak fokus di satu Maharoh makanya saya mencantumkan mendemonstrasikan itu masih di pembahasan Mufrodat tapi di dalamnya masih di dalamnya ada pembahasan apa namanya percakapan al-Hiwar seperti itu ya kalau ini mungkin nanti bahasanya saja yang di apa diperbaiki ya mendemonstrasikan Mufrodat dengan gambar terkait topik hal mihnah dengan lancar dan intonasi yang tepat ini mohon nanti kemudian di sini kan ada berapa ini yang di tujuan pembelajarannya indikatornya ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh di tujuan pembelajarannya sudah mewakili ke tujuh indikator belum Pak belum Pak ini Mbak Asih setelah memperhatikan penjelasan guru setelah memperhatikan gambar pada gambar selain seperti yang kemarin ya masih ini ya ini juga sama kemudian materi pembelajaran ya ini Mufrodatnya nah di sini kan mengajarkan Mufrodatnya saja ya berarti di sini belum ada kalau di materi di sini belum ada Hiwar Pak ya hanya Mufrodat nanti kita lihat di langkah-langkah pembelajarannya ya dan baru di sini baru pengenalan arti Mufrodat terkait tema Almina ya seperti blablabla dan seterusnya gitu nah baru nih baru hanya ini saja kemudian metodenya yang Bapak ketahui setelah dari metode Sam Ayah Syafawiyah itu seperti apa Pak pengulangan Pak pengulangan antara apa yang diusahkan guru diulangi oleh peserta didi baik 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 lebih ke situ lebih ke situ ya oke siswa mendengar kemudian mengikuti ya 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 siapa tahu nanti ini keluar di refer apa Biasanya tahap satu kemarin kompre ujian kompre membahas ya membahas RPP juga Pak ya membahas RPP terkait dengan biasanya di sini ini ya KD kemudian indikator ya KD-nya kemudian di tujuan pembelajaran kemudian metode nah itu ya yang saya dapat bocoran dari teman-teman tahap satu kemarin saya bilang komprenya apa saja nah itu kebetulan yang kemarin tahap satu itu komprenya sama Pak Zainal ya oh tentang ini tentang ini termasuk metode ya metode ditanyakan jadi kita harus memahami metode yang kita terapkan di sini bisa menjelaskan metode yang kita pakai di sini ya macam-macam metode yang kan ada metode-metode yang khususan untuk bahasa Arab ya itu biasanya yang diminta para penguji ya yang berhubungan dengan metode-metode bahasa Arab gitu karena kemarin masih banyak diantaranya teman-teman yang memasukkan metode metode yang umum gitu ya kan banyak metode-metode yang bahasa Arab ya kemudian media dan alatnya ya oke coba dilihat ini pendahuluan motivasi melakukan apersepsi menjelaskan tujuan pembelajaran apersepsi bisa diisi dengan apa Pak apersepsi bisa diisi dengan ya kayak motivasi oke Pak kayak motivasi terus bedanya di sini kan ada motivasi ada apersepsi beda lagi oh beda lagi Pak iya ada rumahnya sendiri dia betul ada rumahnya sendiri Abu Lala kayaknya udah seger nih mandi dulu biar seger udah siap aduh pusing kalau gak mandi kita udah masuk ke sini Bu di langkah-langkah kita coba biasanya yang lain apa isi apersepsi itu kita pelurikan yang lalu ya Bu tanggapan tanggapan ini gak bisa itu biar biar teman-teman juga bisa jawab ketika komple ditanya apersepsi dengan motivasi sama gak khawatirnya gitu kan beda berhubungan dengan dengan ini nih dengan RPP ya ada yang bisa menjelaskan silahkan Bu Siti silahkan ya apersepsi kita mengaitkan pembelajaran yang telah lalu dengan pembelajaran sekarang jadi mengingatkan kembali siswa materi yang sudah dipelajari selain itu disana pun saya biasanya dia persepsi suka memusatkan perhatian siswa dulu menanyakan kesiapan gitu kan ya menanyakan emosi kondisi setelah itu baru absen absensi saya gitu ya baik yang lainnya yang lainnya ya biar ini biar kita ngecek juga nih jangan-jangan gak ngerti isinya persepsi iya ya sebenarnya mungkin udah dilakukan tapi ketika ditulis itu apa namanya gitu kan sebenarnya udah dilakukan ya betul gitu supaya nanti pas apa ya pas kita PP ya pelaksanaan pembelajaran itu gak kelewat gitu karena ada nilainya ada kolomnya mungkin Pak Idris silahkan Pak Idris persepsi itu tanggapan Pak tanggapan atau masukan masukan berupa ide-ide yang bisa diterapkan dalam pembelajaran mungkin seperti itu Pak baik kita tabung aja dulu pendapat-pendapat terus gue isi dulu ya kita jadi tahu kan ya yang lainnya ya Pak selain tadi yang mengulangi pembelajaran yang sudah dilakukan persepsi juga bisa dikatakan kegiatan yang akan dilakukan itu apa namanya supaya bisa menarik perhatian siswa gitu sepertinya contohnya kita akan belajar kita lihat gambar dulu ini gambar apa gambar apa gitu ya mungkin begitu Pak itu juga persepsi buat menarik perhatian siswa supaya fokus ketika dia belajar itu betul bisa tambahan sedikit silakan silakan Pak Amir ya diantaranya kayak ayo tepuk semangat tepuk semangat bareng-bareng itu menurut saya termasuk persepsi ya anak diantaranya untuk memulai pelajaran dengan semangat dan dengan tenang dengan semangat ya menurut saya itu termasuk persepsi ya gimana Pak Edman kita ini ya kita simpulkan ya silahkan iya jadi intinya kalau bahasa orang Sunda Yama tuh jangan ujuk-ujuk gitu kan ngajar tuh ujuk-ujuk yang ngasih materi orang nyawanya aja perhatian siswa itu belum ngumpul gitu kan ibaratnya belum fokus itu kan sebetulnya makanya persepsi itu disebut juga dengan acuan kalau dulu di pesantren saya dulu mungkin ada yang dulu pesantrennya ada Amalia Tetadris ya kalau nggak salah itu ada poin namanya ada istilah gitu ya jadi pertanyaan-pertanyaan supaya hari ini tuh yang apa sih yang apa namanya tuh nanti untuk masuk ke judul itu kita ada pendahuluannya dulu nah itu biasanya dikaitkan dengan al-maklumat as-sabikoh siswa ya boleh tadi betul juga itu maksudnya tuh misalnya juga bisa persepsi itu kan biasanya kan pelajaran itu kan harus runtut ya mengingat pelajaran sebelumnya gitu kan itu juga boleh jadi dikaitkan materi hari ini dengan pengetahuan siswa sebelumnya itu dibilang al-maklumat as-sabikoh atau yang disebut dengan prior knowledge-nya karena misalnya ketika kita mengajarkan hari itu tentang alat transportasi ya kan tapi dalam bahasa Arab sebetulnya siswa sudah punya pengetahuan belum dalam kepala dia tentang alat transportasi itu misalnya dalam bahasa dalam bahasa Indonesia alat transportasi misalnya sudah pada ngerti belum biasanya kan kita bisa dengan pertanyaan-pertanyaan ayo coba misalnya tanya ya ke siapa misalnya ayo Ahmad kamu ke sekolah naik apa gitu kan nanti ada yang naik kereta ada yang naik beca mungkin ya ada yang naik mobil nah itu nanti kita rangkumkan oke semua itu jadi apa itu namanya semua yang kita sebut tadi mobil beca oh itu alat transportasi nah hari ini kita akan mempelajari alat-alat transportasi dalam bahasa Arab misalnya ya kayak gitu ya itu kira-kira seperti itu ya itu itu satu cara sebenarnya banyak cara yang lain juga baik ya ada yang belum apa-apa udah ice breaking di depan gitu kan ya itu juga udah ada juga yang seperti itu juga bisa ya baik kayak man sok silahkan kayak man baik ya atau juga kita bisa mengingatkan kembali pelajaran yang sudah dengan pertanyaan-jawab maaf gitu ya dan juga disitu kita menggali kemampuan awal siswa ya disitu ada menggali kemampuan awal siswa artinya menggali kemampuan awal siswa disini adalah pelajaran yang akan dipelajari kan siapa tahu diantara siswa kita ada yang sudah belajar duluan nah kita tanya dulu nah ini juga menjadi menjadi apa namanya penilaian di UKIN ya baik di RPP maupun di PP-nya terkadang suka apa kelewat sama guru-guru disini yaitu untuk menggali kemampuan awal siswa yang dimaksudnya adalah menggali kemampuan awal siswa yaitu pelajaran yang akan dipelajari gitu dengan menanyakan apa sampai sejauh mana sih pengetahuan awal siswa pelajaran yang akan dipelajari ini gitu ya itu bisa dilakukan di persepsi gitu ya seperti itu bisa dengan seperti tadi pelajaran-pelajaran yang sudah atau pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan gitu seperti itu tambahannya Bu ya iya terima kasih ya jadi itu sih dengan artinya kita tuh ngajar jangan ujug-ujug gitu ya jadi rewas kalau bahasa sena itu ini kok tiba-tiba gini orang belum melek belum apa masih kok nyawanya belum kumpul gitu kan tiba-tiba eh gurunya itu harusnya difokuskan jadi tujuannya adalah supaya siswa tuh fokus kepada yang baru gitu ya ngajar simulus gitu punya ya gitulah mungkin kira-kira seperti itu para siswa untuk sebenarnya untuk menyambungkan jadi kita itu selalu mengajar itu harus menyambungkan dengan pengatuan siswa sebelumnya gitu ya pasti pasti itu ada hubungannya dengan atau menyambungkan dengan pelajaran sebelumnya itu sebabnya kenapa materi ajar itu harus runtut jadi antara satu sama lain itu selalu ada keterkaitan gitu kan baik selanjutnya kalau yang di kantornya rame di 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 kegiatan intinya bu ini kegiatan intinya kayaknya sekarang udah gak begini ya modelnya ya bayatannya ya saya mah secara kasat mata aja udah gak begini nih biasanya ya udah gini pasti dengan 5M aja itu, yang sekarang itu jadi gak pakai eksplorasi, elaborasi gitu ya gak begini lagi jadi punya siapa tadi ini Pak Rizky ini mana siapa yang masih begini ada gak, Pak Rizky ya kemarin Pak Jendal gimana arahannya oh kemarin sih Pak Jendal gak gak tau saya lagi gak anggap itu, cuman waktu nyantumin ini gak ada komentar sih ya, tapi nanti ingat ya scientific gitu loh scientific scientific itu kan gitu ya, tapi tau kan Pak Rizky scientific, pendekatan scientific ngerti gak pendekatan scientific yang gimana Bu nanti harus baca lagi ayo siapa yang bisa menjelaskan pendekatan scientific ada 5M itu Bu menanya apalagi mengkomunikasikan apa gitu 5 pokoknya waduh ini nanti ujian ukin ini ujian ukin apa kompre ya banyak tanya iya ini biasanya di kompre ditanyakan makanya makanya kemarin pas materi Pak Jendal itu sebenarnya belum begitu paham makanya waktu kemarin kan saya tanyain masalah kayak RPP yang satu lembar ya itu 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 jangan jangan gak ke bawah tuh saintifiknya malah nanti jadi padahal tadi coba disebutnya di atasnya saintifiknya ada ada pendekatan iya iya sebenarnya sih mungkin bisa aja tapi nomenklatur nomenklatur yang digunakan ini sebetulnya intinya sama ya Pak Yatman ya tapi nomenklatur yang digunakan dalam pendekatan saintifik itu lah itu mengamati menanya gitu kan ya mencoba menalat dan komunikasikan gitu yang terakhir ya gitu nanti ditolong dianu ya ini soalnya bukan apa-apa anak istinya bisa sama tapi karena di poin-poin jadi malah kelihatan gitu ya kelihatan gak ngikutin saintifiknya gitu ya oh gak ayatman coba deh bisa ditunjukkan gak yang sudah pakai itu deh ada gak mungkin bisa dikasih perbandingan coba kalau yang ini ada gak coba dilihat ini juga sama di tujuan pembelajarannya masih memperhatikan semua ini sumbernya sama ini narasumbernya itu yang belum revisi pak ya gak apa-apa kalau ini gak disebutin bu nah masih mending kalau gini Pak Jena juga kadang gitu mendingan gak disebutin kalian itu orang dari salah kabar itu orang dari Pak Jena jadi tidak diklasifikasi kegiatan intinya jadi di-view-urkan aja begitu pak iya karena supaya Pak Jena khawatir itu ibu-ibu malah jadi salah kamar tapi sebetulnya kalau dilogikakan memang itu sebetulnya pendekatan saintifik itu begitu saya ini meminjam dari teman saya ya ada namanya Pak Yudi Pak Yudi itu mengibaratkannya itu gini saintifik itu kan gini misalnya maaf ya ketika ada orang yang mengeluarkan angin kita kan pasti langsung aduh ini apa ya bisa di ini gak di-mute gak yang di rumahnya tolong di-mute ya oke misalnya kita kan pasti kan mengamati itu dengan di indera ya kan makanya ada yang didengar ada yang diamati menggunakan indera mata dan sebagainya ya pokoknya nah itu pasti habis itu kita kan habis habis mengamati kita ngapain ya tadi nanya kan ih siapa sih yang buang angin gitu kan ya masih gitu jadi memang urut-urutannya seperti itu kalau misalnya ini ya tapi lagi-lagi daripada nanti ini yang penting nanti si apa namanya si penilai itu tahu oh ini kalau penilainya sudah nge dengan dengan apa saintifik ya udah pasti dia mana disini tapi tapi mau diuji juga nih punya apa siapa nih Pak Idris Pak Idris ya silahkan dulu Pak Idris mana kegiatan yang untuk mengamatinya yang mana nih nah itu coba ini di inti sekalian latihan kompre coba Pak Idris nanti yang uji jangan-jangan Pak Idris mana coba yang kegiatan mengamatinya Pak Idris Pak Idris diusun kemana ayah nggak usah Pak Idris deh yang lain yang lain ada tuh Pak Idris ada ada coba mana yang namanya mengamati yang mengamati yang mana begini sebenarnya karena kita kan tadinya ngikutin arahan Pak Zainal jadi tidak mengklasifikasi jadi saya sebenarnya untuk kegiatan inti itu menalar aja seperti apa namanya seperti yang kita lakukan sehari-hari jadi tidak tidak menjadi tidak berpatokan kepada itu apa namanya model model saintifik itu tapi nanti di instrumennya ada loh menggunakan saintifik itu ya ini juga mau nanya ini baiknya kita menggunakan virus begini atau menggunakan saintifiknya aja gitu baiknya bagaimana tuh Bu ya sebenarnya ya sebenarnya ini udah saintifik sebenarnya gak masalah kalau buat kita kita ingin menguji aja yang mana yang masuk tetap walaupun digini kan tetap harus mengacu ke saintifik tetap aja ya benar benar Bu gitu coba maksudnya gini Pak Idris ini gak masalah seperti ini yang penting Bapak paham ini masuknya yang apa mengamati apa mengomunikasikan mana seperti itu maksudnya Pak walaupun gak ditulis disini seperti itu nah Bu Lala ingin bertanya yang masuk ke mengamati menurut Bapak disini yang mana gitu sebenarnya kalau di RPP2 saya materinya tentang hiwarbo jadi muhadasa jadi poin mengamatinya gak terlalu banyak kayaknya mengamati itu gak harus ini loh gak harus ngeliat gitu loh menyimak kali Bu atau bagian dari mengamati itu ya yang mana kegiatan mengamati yang mana oh yang lain yang lain gak usah menyimakkan kelafalan ya Bu ya menunjukkan tetap aja walaupun misalnya di dalam RPP-nya kita lost seperti ini tapi ketika ujian itu pasti ketemu kenapa oh ini zoom saya ini ya muter-muter ini keluar masuk malah ada ya sebentar ya saya mau pindah perangkat aja ya ya udah terusin terusin saya mau pindah perangkat ke HP nah ini sebenarnya gini Pak ini bisa ditambahkan ketika guru menunjukkan slide materi iwar ini materi-materi iwar atau percakapan tentang yaumiyatuna nah siswa atau peserta didik mengamati slide yang ditunjukkan siswa nah itu bisa ditambahin seperti itu jadi ada ada kegiatan siswanya disitu jadi ketika guru menunjukkan siswa ngapain nih gitu ya itu bisa ditambahkan terus ada lagi Pak 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 punten dikira itu berkaitan dengan poin satu itu berkaitan dengan poin dua ketika guru menunjukkan slide materi iwar kemudian peserta menyimak gitu dengan penuh perhatian dikira masih menyambung gitu poin satu baru menunjukkan saja kan iya iya kan belum baru menunjukkan slide-nya saja belum mencontohkan ya gitu Pak mohon diulangi tadi Pak kenapa mohon diulangi tadi Pak ketika guru menunjukkan slide materi iwar siswa melihat atau mengamati gitu ya mengamati kan gak langsung disuruh baca kan tapi disuruh mengamati dulu slide yang seperti misalkan kayak menunjukkan gambar-gambar guru kan suruh tolong amati dulu ya misalkan ibu mengajarkan mukrodat yang ada gambar-gambarnya di slide silahkan amati gambar-gambar yang ibu tunjukkan di slide ini biasanya kan seperti itu jadi ada proses mengamati dari siswanya tersebut gitu mengamati video juga mengamati selanjutnya silahkan bu lala apa lagi nah habis mengamati apa lagi tuh menanya menanya ada gak disini ada gak di RPP revisi ada bu menanya disini Pak ini Pak Yakman ke sini menanyanya belum ada ya ada gak coba menanyanya udah ada belum bapak-bapak ibu-ibu di RPP ini gak ada bu kalau di RPP revisinya ada siapa yang bisa menambahkan mungkin bisa tambahkan kalau di RPP yang satunya jadi siswa menanyakan arti kosa kata yang tidak dipahami gitu ya bisa guru mendorong siswa untuk bertanya juga apa ya disitu ya maksudnya siswa bertanya dengan bimbingan guru artinya gini tetap kan kita pasti guru itu menghadapi kelas itu beda-beda ya ada kelas yang anaknya memang hidup ada yang gak disuruh pun pasti nanya gitu ya itu gimana caranya supaya menghidupkan apa namanya kelas supaya bertanya itu disitu apa sih organisinya bertanya silahkan nanti Bapak-Ibu di eksplor lagi ya ini kalau kita kan batasan cuma ini dalam kegiatan ini kalau bisa ya pasti pasti ada kan kita suka gini ada yang bertanya tentang kata ya setidaknya begitu gitu ya jadi supaya sebetulnya untuk menghidupkan kelas juga sih intinya ya bahkan saya juga itu udah setuain nih kuliah begitu kalau pro Haji Madi Azla itu semua mahasiswa harus bertanya kalau beliau jadi kalau enggak mana habis on camera ya terus kita kalau gak bertanya itu ditanya yuk bener-bener ditodong kita gak mau nanya aja jadi bertanya bagus sih sebetulnya perangsang untuk bersikir juga karena sebetulnya bertanya itu jauh lebih sulit ketimbang menjawab ya gak bener kita aja bikin soal kan kadang lima soal sampai mati-matian bikinnya kayak gimana makanya kalau dosen saya suka marah kalau mahasiswa mengujian nyusul aduh nyusul itu kan harus bikin soal yang berbeda gitu kan kayak gitu ya itu sebetulnya nah itu sebetulnya dalam kegiatan saintifik itu ya itu ada mungkin ini ditambahin aja ya bisa bisa ditambahkan walaupun gak ditulis lah ininya lah apa namanya secara poin-poinnya gak apa-apa ya sebetulnya itu untuk menghindari apa namanya untuk menghindari salah kamar tapi tapi sebetulnya si penguji bisa melihat bahwa RPP ini sudah mengandung atau sudah berbasis pendekatan saintifik atau belum gitu ya oke jangan lupa bahasa ramah ada pendekatan komunikatif loh ya sama yang penting guru yang membuat RPP ini paham juga mana yang masuk saintifiknya mana yang mengamati mana yang ini walaupun tidak dicantumkan di sini gitu seperti itu nah ini harus ngerti lanjutnya di bagian penutup guru dan peserta didik melakukan refleksi hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan guru memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan disipin refleksinya berbentuk apa Pak Idris berbentuk pengulangan singkat materi yang sudah diajarkan atau menyimpulkan ya menyimpulkan simpulan simpulan siswanya diajak gak diajak karena disini bukan hanya guru tapi juga siswa guru dan peserta didik sama-sama merefleksi baik tanggapannya boleh lah ya bisa seperti itu bisa juga kita maksudnya merefleksikan kegiatan selama proses pembelajaran itu seperti seperti apa disitu misalnya ya bisa lah misalnya bagaimana nih kekurangan pembelajaran hari ini apa yang mereka merasa belum kuasain itu juga sama refleksi juga ya kayak gitu itu juga sama ya tentu disini dengan guru harus bisa ya tetap ya kita walaupun berpusat kepada siswa tapi disini ingat ya peran guru itu adalah peran yang tidak digantikan apalagi kalau kita madhabnya behaviorism jadi selalu memberi stimulus ya guru itu harus beri stimulus merangsang siswa untuk aktif lah ya seperti itu pelaksanaan pembelajaran ya 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 jadi itu ya jadi refleksi itu seperti itu siap bu ya apa saja sih yang berbentuk ya untuk ya kayak nanti mirip-mirip juga dengan evaluasi tapi sifatnya itu ya kita inilah seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Yatman ya ada salah satunya adalah dengan cara menyimpulkan apa yang sudah dipelajari ya terus apa lagi Pak Yatman selanjutnya guru memberikan evaluasi ya untuk mengukur kemampuan peserta didik dan atau untuk mengukur ketuntasan belajar nah ini disini di kegiatan inti masih ada guru memberikan penilaian kepada siswa atau pengadilan peserta didik guru mengerjakan soal singkat terkait siwar disini ada guru memberikan evaluasi jadi kayaknya di penutup sama inti ada tumpang tini seperti apa gimana ini Pak Yatman ya benar Pak dihilangkan tapi Pak itu diatasnya ada menyusun mencocokkan gambar dengan penyatangan tentang Yawmiyat Yawmiyatuna mungkin kalau misalnya ada kesalahan bisa di penilaian enggak Pak gimana kan di sebelumnya itu ada siwar menyusun mencocokkan setelah menyusun mencocokkan gambar kan biasanya kita itu suka langsung gitu Pak betul atau salah gitu kemudian guru langsung menjawab gitu gimana Pak iya Pak jadi kadang-kadang apa namanya untuk kayak latihan dan latihan dan tugas itu tidak semata-mata di akhir pertemuan kita memberikan kadang-kadang di akhir itu hanya sifatnya tugas gitu tugas untuk dikerjakan di rumah dan kayak semacam latihan itu di pertengahan pembelajaran berarti di sini bukan di penutup ini bukan memberikan evaluasi ya tugas berarti Pak memberikan tugas ya siap karena di apa di instrumen apakah guru itu memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas di rumah kemudian atau tidak gitu ya memberikan VR atau tidak atau menginformasikan tentang pembelajaran selanjutnya di sini sudah ada ya cuman ini hanya bahasanya aja mungkin nanti diganti karena di sini sudah ada ini di langkah-langkah sudah cukup Ulelah ya sudah sebenarnya secara ini poin-poinnya sudah terpenuhi cuman ini ngetes aja karena kalau ujian tetap ditanyain saintifiknya mengamatinya yang mana gitu ya kalau di kompre itu pasti ditanyain pasti ditanyain kegiatan mengamati contohnya apa itu kan harus tahu juga iya sekarang sumber sumber belajar coba saya komentarin ya ada ada ini gak ada yang yang mutah akhirnya gak di sini apa sumber belajar ini ya 13 itu menghendaki inget ya multi metode ya kemudian multi sumber belajar menurut Bapak Ibu ini sudah multi belum belum kalau slide powerpoint masuk teknologi enggak ya Bu ya itu masuk masuk ke yang ini ya modern ya oke itu kemudian tapi ini sudah termasuk bervariasi enggak dengan ini Ibu kalau misalnya kita memasukkan dua buku gimana itu Bu buku poket bahasa Arab dengan penerbit apa kementerian agama kemudian dicantumkan juga penerbit dehidayat boleh Bu ya boleh boleh berarti kan buku teks itu jadi sudah belajar ya kan disitu bahasa Arab ini tanah kosong kata ya cuma mungkin saya boleh ini ya kamus bahasa Arab Indonesia mahmud Yunus untuk sekarang itu masih relevan enggak kira-kira mungkin pakai kamus digital sekarang ya Bu ingat nggak pembelajaran ini Arab Bersatu pun lebih P-P-A-C-K ya harus suruh teknologinya ya Bu nah gitu menggunakan kamus digital misalnya Mami gitu ya Mami kan tadi Bu ya ya ini kalau buku ya buku paket itu harus lengkap dengan penerbitnya tahun terbitnya itu ya dicantumkan disitu boleh lebih dari satu dicantumkan disitu kemudian kalau kamus juga sama ini harus lengkap juga jangan cuman kamus bahasa Arab Indonesia mahmud Yunus gitu kan atau kamus digital apa itu harus lengkap kesepakatan kemarin juga begitu antara kami dengan Pak Zainal itu seperti itu kemudian kalau misalkan sumber belajarnya diambil dari YouTube disini disertakan juga link YouTube-nya link YouTube-nya atau diambil dari web web itu disertakan juga link web-nya gitu nah seperti itu Pak ya jadi dilengkapi di sumber belajarnya ya karena di instrumen penilaian itu ya paling tidak sudah ber ini ya ber apa namanya bu Lela kalau buku ya sudah di review saya lupa ya sudah di review sudah ada bedah buku kemudian juga ya sudah punya hak cipta juga gitu ya sudah jelas gitu seperti itu ya selanjutnya penilaian jenis penilaian ini terlampir terlampir ada materi pembelajarannya ada ini lampirannya ya ya lampirannya latihannya ini penilaian sikapnya mengikuti aktif ya oke tugas sesuai kesepakatan kurangin ya mengajubkan pertanyaan dengan ya boleh lah kalau yang ini saya kira sih biasanya sama sikap itu benar penilaiannya sudah tinggal ini ini mungkin pengetahuan ya penilaian pengetahuan ini mana ininya soalnya mana ini halo penilaiannya mana soalnya ini yang mana di atas bu di atas bu itu bagian daripada materi pelajaran dari bu disini makanya saya nggak bisa ngeliat langsung sarannya di ya Pak Idris sarannya dipisah nanti penilaian pengetahuan tekniknya apa instrumennya soalnya ditulis disini karena penguji mungkin menilainya yang tadi adalah di atas materi aja kalau disini seperti ini nanti instrumennya kok nggak ada tiba-tiba ada ini nah khawatirnya seperti itu bentuk penguji supaya mudah orang membaca RPP revisinya sudah ada sudah dilatihkan oh baik sudah boleh berarti ini juga bisa diturunkan dan dari KD dari KD berapa penilaian pengetahuan ini sesuai dengan RPP-nya KD-nya kemudian baru dibuatkanlah indikatornya seperti itu kemudian ini nah ini untuk penilaian apa Pak keterampilan keterampilan iwar ya keterampilan iwar ya iwar percakapan singkat ya oke oke nah ini penilaian keterampilan ini ada dua oh makanya mungkin satu aja kali ya ini ya satu aja Pak yang dibawa kan ini ada lagi aspek yang dinilai makroj pelapalan makroj ini ada lagi dibaca Pak biar gak overlapping yang paling bawah Pak yang bawah ya ini ya tuh ini udah menurut saya ini yang bawah aja kali ini gak gak perlu kan ini udah kunci jawabannya ini kalau ini kan urayan ya berarti tulis kan ya tulis ini mah pengetahuan berarti kalau tulis kan gak perlu ada ini ya pedemuan pensekoran ini ya ya gitu kemudian nanti pedemuan pensekoran yang ini nah ini kan udah ada skor nilainya ya ini baru yang bawahnya teknik penilainya tes lisan baru yang ini seperti itu mungkin nanti yang seperti ini skornya apa skorannya ini apa berapa nih nilainya ayo gimana nih cara nilainya Pak siapa tadi Pak Idris Pak Idris berapa skor yang dikasihnya ditentukan oleh jumlah soalnya kalau soalnya lima nanti bukan yang ini kefasihan ini tes lisan tes lisan empat nilai tertinggi ada gak ditulis gak disini nilai terendahnya satu enggak ditulis gak di bawah kriterianya tidak ditulis harus ditulis empat untuk apa misalnya empat itu tidak ada yang salah sama sekali gitu kan dari aspek maksor hijuh huruf gitu harus gitu tiga apa lebih banyak yang betul misalnya itu bahasa kasar saya ya sebagian besar betul kalau dua itu berapa kalau satu berarti sebagian besar tidak pasti misalnya gitu itu harus ada kriterianya jadi kita menilai itu ada kita gak semata mata jadi kalau kasih empat itu itu zero dari kesalahan benar-benar gak ada kesalahan kalau empat itu ada pedoman iya jadi ada pedoman itu harus dikasih itu siap-siap kan nanti jumlah total nilainya berapa coba kan maksimalnya empat ya soalnya soalnya ada berapa nih coba gimana tuh Pak Yatman tuh jelasin tuh secara mengasih skornya soalnya banyak nih yang begini begini banyak yang ini juga bobot nilai ini kan empat ya kan ini empat 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 berarti kan dua belas ya dua belas ya kalau maksimalnya dua belas ya berarti kan kalau dia nilainya misalnya kalau tiga 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 ya kan sembilan berarti sembilan per dua belas kali iya gitu nanti pernya per dua ratus eh per dua belas per dua ratus gitu ya kalau misalnya ada yang salah dikit oh kasih tiga pelafalannya juga tiga kelancarannya juga tiga gak begitu lancar misalnya ada ya yang inilah terus kan nilai si anak ini kan nilainya jadi sembilan nanti sembilannya kari skor total skor total itu yang mana diperolehnya kan tadi semuanya skor maksimumnya empat ya kefasian empat kelakuan empat lancaran empat itu jadi semuanya dua belas nah jadi sembilan per dua belas kali seratus coba deh sembilan per dua belas kali seratus itu berapa coba berapa nilainya berapa 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 yaudah berarti 75 nilainya di sekolah itu kan puluhan apa satuan puluhan puluhan yaudah 75 yaudah itu berarti nilainya itu gak usah dikalikan 100 lagi udah skor perolehan perskor maksimal ini 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 kadang kadang gini ya mohon maaf ya ada yang nulis gini-gini aja pas dikejar ternyata dia gak ngerti gimana caranya skor perolehan itu berapa gitu ya makanya nanti dikasih kriteria di bawahnya ya dikasih kriteria empat itu apa jadi kalau misalnya salah semua tapi kita ingat ya jangan ngasih nilai 0 tetap kita kasih nilai adalah 1 walaupun misalnya salah semua betulan lagi menilai buku juga gitu kalau misalnya nilai buku misalnya gini gak ada buku itu tidak ada daftar pustakanya kan nilainya 4 1 sampai 4 kalau gak ada yaudah 1 misalnya 3 itu kalau ada daftar pustaka tapi daftar pustaka itu gak mutakhir misalnya gak mutakhir itu misalnya gak seputar akhir itu ngurangin nilai juga 3 ya jadi intinya itu harus dikasih kriteria ya ini untuk semuanya juga tentu saja ya tolong karena kalau kita ngasih komen di setiap itu tuh berat banget ya banyak man ya lumayan lama kita harus baca terus komentar makanya itu sehari saya mau baru baca-baca doang belum masih skor makanya nanti aja pokoknya di rapel nanti masih ngerjain yang lain soalnya saya orang tipikal orang yang mau baca sebetulnya gitu harus baca soalnya nanti kalau gak baca ini ya biar halal ya Pak Yatman ya saya baru tiga atau berapa gitu yang udah ada revisi udah ngasih nilai udah keburu masuk depan laptop soalnya kalau muka tuh enak dikasih curat coret sama kita ini juga ini emang bagusnya kita download aja kali ya menilainya itu manual dikasih atas kalau gini terbatas kalau disini yaudah barangkali itu ya cekup ya ya ini ini punya Pak Afifullah ya ininya sama tadi udah dikomentari seperti yang kemarin ibu juga komentari nah iya terus yang rencana tindak lanjut Pak belum yang rencana tindak lanjutnya ya oh ini gak ada nih kalau yang punya Pak Idris tadi gak ada nanti coba yang lain ada gak nih yang ini membaca teks di KD3 membaca itu masuknya K4 K4 terampilan ya ini juga kurang nih ya cuman satu ini satu menjawab pertanyaan tentang pertanyaan tentang terkait dengan kandungan teks tentang jadi mohon dibetulin lagi terus tujuan pembelajarannya juga hanya dua memperhatikan memperhatikan penjelasan guru ini itu intinya tadi sudah dibahas ya terus Kiroah kwa'id dua terjemah jadi alatnya langkah-langkah pembelajarannya nah ini sama kayak tadi ya kalau di ini ini sumber belajarnya hanya satu juga ya dilengkapi sumber jadi lihat buku sumbernya dari tadi lihat saya mau lihat Mohd Ilyas Buku Bahasa Arab Ema kelas 9 eh kelas 10 di restoran KSKK ini dari KSKK buku proyek cuman satu jangan satu artinya dibantu dengan lain kalau misalnya apa ke nah dibantulah dengan alaman berapa gitu bisa nah disini ada rencana tindak lanjutnya yang tadi kan nggak ada bu sini ada rencana tindak lanjutnya ada remedial ada pengayaan Pak Yatman saya mau lihat metode coba saya kayak tadi metodenya coba lihat siap nah ini metodenya Kiroa oh ini dan terjama coba metode Kiroa itu kayak gimana ya Pak Pak Afif ada Pak Afif Pak Afif yo metode Kiroa itu seperti apa ini saya pakai HP nih akhirnya atau yang lainnya atau yang lainnya Ada lagi yang lain? Menyampaikan pemahaman. Lanjut, nih yang punya tugas ini. Orangnya nggak ada, ya? Yang nggak ada. Yang nggak ada orangnya, jangan dibahas. Yang nggak, ganti ya. Punya. Bu Ade, nih. Kota Bandung. Nah, ini juga sama, ya? Nanti penulisannya. Kayaknya gini ya, Pak Yatman. Pak Yatman, ini kainnya anu, nih. Ini emang di atasnya itu, ini nih satu sumber, nih. Iya. Abis dirinya sama. Ini sama semuanya. Bu Ade Rani ada? Iya, Pak Hadir. Nah, ini untuk KI 1, ya. KI 2-nya tidak dimasukkan, ya? KI 1, KI 2. Ya, yang KD-nya. Ya, di kompetensi dasar untuk KI 1, KI 2-nya tidak ada. Ya, dimasukkan aja bersama indikatornya. KD-nya dimasukkan, indikatornya dimasukkan. Ya, semuanya. Pokoknya, ya, prinsipnya, mendingan dilebihin daripada kurang. Karena ini ada masabadi juga sih, katanya, yang dijabarkan di indikator itu, jadi indikator itu kan KD 3 dan 4 aja. Ya, KI untuk KD. Tapi kalau saya sih lebih baik, mendingan dicantumin aja semuanya. Iya. Kemarin juga saya sepakat dengan Pak Zainal, seperti itu, Bu. Jadi, lebih baik dicantumin aja, gitu. Daripada nanti kita malah jadi jatuhnya jatuh kurang, kalau gitu, ya kan? Kalau gini kan. Karena kan di instrumen agak kelengkapan KD dan indikatornya. Kalau ini kan nggak lengkap, berarti kan? Seperti itu. Iya, betul. Nggak lengkap, kan? Tujuannya juga cuma dua. Nah, ini kalau tujuan seperti ini, Bu. Silahkan, Bu Lala, komentari. Coba ini jadi overlapping ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu dengan mempelajari. Jadi, dubel-dubel. Iya, Bu. Sebenarnya saya masih bingung antara tujuan pembelajaran sama apa itu indikator pencapaian kompetensi itu sama apa beda? Nah, kalau di indikator itu kan tidak ada, apa namanya, tidak ada kondisinya kalau di indikator ya. Tidak ada. Ini kan apa sih kondisinya itu? Nah, itu bedanya betul, Bu. Jadi gini, kalau indikator coba Ibu sebutin, indikator. Contoh indikator. Coba gimana? Sebutin. Indikator gimana? Kan ini misalnya ya, misalnya gini ya. Kalau misalnya di, saya menyebut ceritanya nih, KD-nya sebenarnya. Siswa dapat memahami teks, ya kan? Sederhana tentang us roti, misalnya gitu ya. Memahami itu menurut Ibu kata-katanya masih umum apa spesifik. Memahami itu. Ibu bisa gini. Ibu kan jelasin tuh. Dia yang jelasin ke siswa Ibu tuh. Ibu tahu siswa Ibu itu paham gimana caranya? Gimana caranya? Kan Ibu bilang nih ke orang-orang. Misalnya ke kepala sekolah. Oh iya Pak, anak-anak sudah pada paham kok bahasa Arab. Gitu ya ceritanya. Nah, kalau memahami itu, bisa diukur atau enggak kalau memahami? Tidak bisa diukur. Nah, jadi dibuatlah kata kerja operasional sehingga dia bisa diukur. Jadi misalnya, ciri-ciri orang paham dengan teks, apa, bacaan itu salah satunya yang dapat menjawab pertanyaan. Gitu kan ya? Misalnya. Kalau dia bisa jawab diisi teks, atau dia bisa mengungkapkan kembali isi teks, itu tandanya dia paham. Gitu ya. Nah, makanya. Nah, sekarang indikatornya. Coba lihat indikator Ibu. Coba lihat. Pak Ayatman, tolong naikin. Ya. Ini indikator, indikator. Peserta didik dapat menganalisis Alhiwar tentang materi Yaumiyatuna. Ya. Gimana tuh? Iya, iya, iya. Salah ya, Bu. Peserta didik dapat menerjemahkan. Nah, ini kalau menerjemahkan ini ya. Udah ini banget nih. Udah apa namanya? Operasional ya. Karena misalnya Hiwar ya, terjemahkan. Nah, berarti dia udah ngerti lah. Setidaknya dari segi kosa katanya. Ini kan ini nih. Indikator tuh kayak gini ya. Nah, tapi ada nggak di sini kelihatan nggak dengan cara apa si siswa itu bisa menerjemahkan. Itu gimana? Dengan cara apa? Dengan baik dan benar gitu ya. Nah, misalnya kalau dalam tujuan itu seperti itu. Misalnya melalui bantuan kamus gitu kan ya. Bisa itu jadi melalui media kamus gitu kan itu bisa juga kondisinya itu dengan menggunakan media-nya ya. Dapat menerjemahkan percakapan dengan tepat, dengan baik dan benar. Itu kan kayak seperti itu. Ya. Nah, cuman ini terlalu sedikit ini. Iya. Dikatanya ya, banyaknya. Sedikit ini. Ini belum. Nah, kemudian itu nomorannya juga. Lihat ya. Ibu menomorinnya itu gimana? Ibu, ngerti nggak cara nomorinnya? 3.3. Iya. Jadi ini 3.3. 3.1. Nah, gitu. Jadi ada nomor. Ya, sebetulnya kalau nggak ada poinnya, Ma, yaudah. Nggak usah di nomorin juga nggak apa-apa. Kalau cuma satu, makanya jangan satu. Nulis indikatornya ya. Nanti Ibu buat dua nih ya. Misalnya. Wah, itu 3.4-nya belum dijabarkan jadi indikator nih. Malah kurang. Ya. Aduh, gimana ya Pak Yatman nih? Berat ini kayaknya. Jadi gini aja. KD-nya, misalnya KD-nya 3.3. Berarti KD-3-nya ya. Nah, untuk KI-3-nya. Terus, untuk keterampilannya. KD-nya 4.3. Yang ini jangan dulu. Untuk pertemuan berikutnya nih. Jangan dulu, ya Pak. Ini kebanyakan nantinya. Nah, dari dua KD ini. KD-3.3 dan KD-4.3. Ini bisa beberapa indikator. Dijabarkan di indikatornya. Seperti itu. Kalau ini. Ya, ini untuk satu kali pertemuan. Banyak amat. Soalnya suruh dimasukin semua, Pak. Iya. Kenapa? Kemarin soalnya suruh dimasukin semua. Saya nanya itu sama Pak Zainal. Masukin saja semuanya. Nanti tinggal dipilih. Yang mana yang harus dikasih. Indikator yang mau dipilih. Jadi, maksudnya dipilih itu. Dipilih langsung di sininya. Ya, ini makanya jangan satu, Bu. Itu sebabnya kenapa harus ada analisis SKL. Gitu kan ya? Iya. Memasang-masangkan. Kita memasang-masangkan. Jadi runtut. KI. KI. Dari mulai KI. Ini KD. Gitu kan ya? KD-3.3. Cocoknya dengan kata yang empatnya yang mana? Oh, empat titik tiga. Kayak gitu. Itu analisis SKL itu seperti itu ya. Jadi, tulisnya di sini. Nah, nanti ini jangan satu. Jadi, nanti kalau ditulis indikator pencapaian kompetensinya 3.31, 3.32 gitu. Kalau ada tiga berarti 3.33 gitu. Ya. Mungkin ini juga, Bu. Lanjutin-lanjutin dulu. Penomoran juga penting. Supaya orang mudah memasangnya. Ibu ngerti nggak artian ini? Angka-angka ini apa nih? 3.32 itu apa? Pengetahuan itu. Kalau untuk keterampilan. Keterampilan. Kalau tiga apa? Tiga yang pertama itu apa? Pengetahuan. Tiga ini. K.I. K.I. Oh, iya, Kak. Yang tiga itu K.D. Berarti K.I. Tiga. K.D. Tiga. Nomor satu. Harusnya nomor satu tuh. Nomor satu dulu. Tumor satu ujuk-ujuk. Iya. Sama ini. Apa? Maksud Pak Zainal itu bukan artian semua. Ya, udah semua aja dimasukkan. Maksudnya. Iya, artinya disesuaikan dengan, kita kan turunkan ini dari promes juga kan? Iya, betul. Dari promes. Masa satu kali pertemuan KD ini semua mau diajarkan? Kan tidak. Seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan itu. Ya, saya kira itu. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Boleh kita tutup dulu ini ya? Iya, iya, tutup dulu deh. Tuh, maaf. Pakai HP jadi nggak bebas nih. Nggak enak, nggak luas. Silahkan yang mau bertanya, kita langsung tanya-jawab saja ya. Tadi ada yang sudah mengacungkan tangan, ada Bu Nidwa, kemudian Bu Nur Aini sama Pak Husna tadi, kalau nggak salah ya. Cuman di... Silahkan Bu Nidwa, tun dulu. Iya, Pak. Untuk tadi kriteria penilaian keterampilan, kalau Ibu jelaskan tadi pakai penilaian angka Bu ya, yang 100, skor itu 70, 80, boleh nggak Bu kalau diganti dengan A, B, C, kemudian ada catatan gitu. Contohnya A sangat baik dalam pelafalan atau kemudian B gitu, C gitu. Boleh nggak Bu? Tidak menggunakan. Bisa itu kualitatifnya. Sepertinya tadi juga 75, kita bisa kualitatifkan. Maksudnya tuh kalau 75 itu kategorinya apa. Tapi kan kalau kita mau nyalin ke rapot, di rapot gitu nggak? Sekarang pakai kualitatif nggak kalau itu? Ada nilai kualitatifnya nggak? Ada, Bu. Jadi ada nilai 75, nanti pendekatnya apa gitu. Kalau kayak kita nilai kuliah kan kayak gitu juga, sama. Misalnya 80 sampai 100 itu A. Misalnya kan, kita juga bisa. Kita buat misalnya nilai kualitatifnya itu sangat baik. Misalnya 80 sampai 100 sangat baik. Misalnya C itu berarti dari 70 sampai 79. Kayak gitu kan? B itu B. B itu berarti sangat baik, berarti baik ya. Habis itu cukup di bawahnya. Bisa, nanti di bawahnya lagi kurang. Nggak apa-apa. Jadi punya saya kurang di nameriknya itu. Tidak pakai nomor baik berapanya gitu, Bu. Jadi langsung saja. Oh, enggak. Itu harus dikenikan juga. Jadi kita jelas. Jadi yang menilai juga yang membaca itu namanya apa ya. Ya kriterianya lah kayak gitu. Ada nilai kualitatif, ada nilai kualitatif. Seperti ini, Bu. Kalau Ibu di rapot Ibu, untuk nilai keterampilannya pakai angka apa hanya pakai itu saja? Pakai angka. Nah, kan? Iya, iya. Jangan sampai menyebutkan. Kecuali efektif ya, Pak ya. Iya. Efektif juga dari angka, Pak ya. Kemudian dijabarkan menjadi. Jadi pengetahuan itu dari angka-angka. Nanti itu biasanya ada rumus tersendiri. Jadi nilai segini sampai segini. Kualifikasinya kan, seperti itu. Jadi bikin aja yang termudah. Jangan sampai nanti pas mau transfer nilai kerapot, kebingungan sendiri. Ada intervalnya ya? Iya, ada intervalnya. Betul. Betul, pakai interval. Iya. Bu Nidwa cukup? Sekarang jadi. Terima kasih. Gimana sudah mulai terang-benderang ini? Sedikit-sedikit ya? Iya. Bu Nidwa ini? Sebenarnya pagi itu cuma untuk merangsang Bapak Ibu belajar. Intinya maka gitu. Kalau 100% terserap itu ya maaf ya. Pagi daring begini. Saya juga tahu. Apalagi kalau dimatiin kameranya, ya si Pak Tawa ada yang lagi ngepahin-ngepahin gitu kan ya. Tapi kalau ketawa tuh merasa kali. Kalau saya sih, kalau saya, karena saya juga posisi lagi mahasiswa, kalau saya insya Allah kalau kuliah itu harus mengikutin. Karena takut ketinggalan. Karena sangat padat. Materinya ini kalau yang nggak hadir hari ini, siapa tahu kalau misalnya kebetulan RPP-nya seperti tadi kan bisa jadi nggak tahu juga kan. Gitu ya. Nanti kesalahan yang sama terulang lagi gitu. Jadi besoknya ketemu lagi, ketemu lagi gitu ya. Silahkan Bu Nur Aini. Bu Nur Aini mau bertanya Bu. Iya Bapak, tadi saya ini mau nanyain di tujuan pembelajaran kan harus dilihat. Dari jumlah indikatornya ya Pak. Iya. Itu kalau saya tidak salah menyimak, tadi Bapak menyebutkan juga kalau indikator yang di KI 1 dan 2 harus ditulis juga gitu Pak. Di tujuannya. Iya, sebaiknya ya. Ada yang mengatakan sebaiknya ditulis juga. Tapi ada juga yang mengatakan tidak apa-apa, tidak ditulis juga. Tetapi kalau di instrumen itu dijelaskan kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan indikator. Berarti kalau tidak sesuai atau kurang, misalkan indikatornya ada berapa, sementara tujuan pembelajarannya sedikit berarti tidak sesuai kan seperti itu. Karena kita mau ngacu kepada instrumen itu. Kalau tadi misalkan... Kenapa? Jadi kita nyantuminnya dari KD 3 aja, E3 4, atau dari 1, 2, 3, 4 semua gitu Pak. Di tujuannya. Biar seragam gitu Pak bikinnya. Biar seragam gitu Pak. Itu harus terintegrasi pada setiap pembelajaran intinya gitu kan. Lempel istilahnya. Kita sepegati aja semuanya biar sama. Yang penting sesuai dengan indikatornya tersebut ya. Iya Pak Pak. Kalau bagi dosen-dosen dan Pak Mongba, sebentar, bahasa Arab sih tidak masalah ya? Tidak bikin ribet gitu ya? Iya, enggak. Enggak bikin ribet ya? Kecuali kalau di teman-teman yang PAI, biasanya seperti itu. Iya. Dilanjut Bu? Untuk ini Ibu, untuk pendekatan, tadi kan saintifik sama komunikatif ya, kalau bahasa Arab. Yang saintifik kan tadi di kegiatan inti sudah dijabarkan yang lima poin itu. Kalau yang komunikatifnya gimana Bu? Apa sudah cukup terwakili sama yang saintifik? Apa gimana? Gini ya, pendekatan komunikatif itu salah satunya itu di penggunaan bahan ajar ya, sebetulnya. Nanti bahan ajar itu bisa kelihatan, makanya bahan ajar itu diupayakan. Kalau bisa sih enggak hanya dari ini ya, enggak hanya dari buku teks seperti itu ya. Misalnya Kiroah. Mungkin boleh juga diambilkan bacaan Kiroah itu. Misalnya kalau tentang asa'ah gitu kan ya, kita bisa menggunakan apa coba? Yang ada misalnya tiket kereta api gitu kan ya. Ada asa'ahnya enggak di situ? Atau tiket pesawat? Nah, pasti di situ ada jam-jamnya itu namanya yang disebut dengan bahan ajar otentik. Kayak gitu ya. Jadi di situ kemudian. Kemudian ada lagi, itu salah satunya ya. Ini banyak ya. Kemudian ada lagi, ini yang saya, ini nih kayak tadi itu discovery learning. Discovery learning-nya itu terimplementasi enggak dalam kegiatan intinya itu ada enggak? Itu kan harus ada juga ya. Jangan sampai disebutkan di metode di atas, tetapi ternyata pada ininya enggak ada gitu. Di dalam kegiatan intinya enggak ada. Nah, kemudian ada lagi, ini nampaknya aktif learning-nya nih enggak muncul nih di sini. Jadi, apa? Apalagi ada yang ada yang lihat dari tujuannya. Dengan memperhatikan penjelasan, guru kayak gini. Padahal banyak loh, ngajarin kosak kata itu bisa dengan menggunakan shortcut. Jadi, menyortir kartu. Itu kan ya. Kemudian ada lagi, itu banyak itu. Kemudian ada lagi, apa namanya tuh, yang match, match. Ya, gitu lah. Memasangkan kartu juga ada. Kemudian misalnya Hewar. Hewar itu bisa menggunakan, apa namanya, mode pembelian. Everyone is teacher here. Walaupun kita, ini kebahasa Inggris ya, ini karena kebetulan orang Inggris ya. Kemudian di situ, tidak mencerminkan apa lagi. Kan harus ada kerjasamanya ya. Ingat ya, pembelajaran tabah 21 itu harus mencerminkan 4C-nya itu. Di mana di situ kolaboratifnya enggak ada. Makanya harus juga menggunakan misalnya cooperative learning gitu kan. Apa yang tipenya apa? Ada yang jigsaw, ada STAD. Nah, gitu. Memang ini nih dari tahun ke tahun ini enggak ada pengayaan tentang active learning-nya ini nih Pak. Ini Pak Yatman di materinya ya, di workshop-nya memang seperti itu. Memang ini harus khusus nih. Kalau di WIN itu ada namanya Pak Tanenji sama Pak Yudi itu spesialis itu tukang, apa namanya itu? Apa dia itu? Trainer. Trainer. Saya ada buku pengarahnya Mahir Syakban itu bagaimana membelajarkan kosa kata itu dengan strategi pembelajaran kosa kata itu sampai ada 200 strategi. Kemudian ada juga buku L.A. Blugowi ya. Itu apalagi ngajar kosa kata. Dengan tarot itu bisa menggunakan permainan bahasa tuh kayak gitu ya. Memasangkan kartu, menyortir, terus apa tadi? Everyone is teacher here. Aduh, banyak lagi lah, banyak lagi ya. Guide reading. Nah, kalau dalam membaca bisa menggunakan guide reading. Guide reading itu membaca, mereka suruh, kita ngasih poin-poinnya, suruh mencari. Nah, information search namanya ya. Mencari informasi di bacaan. Kita kasih, tapi kita ngasih poin-poin apa, informasi apa yang harus dicari misalnya dalam sebuah teks. Ya, secara kali itu. Pak Husna, silahkan. Baik, Bapak. Terima kasih, Ibu. Ini kata tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu-Ibu untuk penggunaan model, Bu. Tadi kan, contoh tadi discovery learning tuh, ya ditakutkan kata-Ibu kan sudah dipakai ya. Iya, ini lagi di luar, Pak. Mohon maaf. Lagi di kafe kayaknya. Iya, ini kebetulan di luar. Iya, iya, silahkan. Iya, iya, ya. Ya, terkait tadi penggunaan model ya, Bu, ya. Itu sebaiknya boleh dimunculkan atau tidak. Soalnya tadi lihat yang Pak Ripki ya. Itu kan kalau discovery learning agaknya tingkatnya terlalu tinggi gitu ya. Untuk MI gitu. Nah, itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Pak. Ya, halo. Ya, silahkan, Bu. Kayaknya kalau di ruang nama itu mendingan tulis aja di chat ya pertanyaannya ya. Nggak, nggak ketangkep gitu. Untuk model, katanya apa untuk MI boleh ditampilkan atau boleh dicantumkan atau enggak gitu. Model, model pembelajarannya. Kayak discovery learning gitu. Coba, sebetulnya gini ya, discovery learning itu awalnya itu digunakan untuk pembelajaran ini kan ya, ilmu eksak kan ya, itu ya. Nah, sebetulnya kita ini bahasa Arab sebetulnya, apa ya, hanya mengadaptasi sih sebetulnya gitu ya. Itu juga kebanyakan model-model pembelajaran itu, kebanyakan dari Inggris semua itu ya. Saya pernah waktu itu pelatihan active learning. Kebetulan yang ngadain fakultas di Rosa Islamia ya. Dan sama ternyata trenernya orang Saudi. Dan ternyata mereka kuliahnya pada di Amerika, di mana, di mana. Dan mereka hanya, apa namanya, hanya mengadopsi aja. Ya, tapi saya waktu itu kebetulan kenapa ikut itu, padahal saya juga udah biasa sebetulnya. Cuman ingin mengkonfirmasi istilah-istilah Arabnya apa sih, kayak gitu kan. Ada brainstorming gitu kan ya, kalau enggak salah gitu ya. Dan sebagainya itu, ya itu sebetulnya. Nah, sekarang misalnya ya kita untuk anak-anak tentu kita harus pilihkan, apa namanya, metode yang memang sesuai dengan tingkat berpikir untuk anak-anak. Jadi, tidak menggunakan metode yang, ya samalah kita juga kalau misalnya, ingat ya, prinsip mengajarkan bahasa ke anak-anak itu apa? Ingat, anak-anak itu, dia itu cenderung itu, kalau mengajarkan bahasa ke anak itu, ciri khasnya itu adalah, kalau saya baca ya, now and here. Maksudnya gitu, ajarkan hal-hal yang terdekat dengan anak-anak gitu kan ya, termasuk kosa kata, ya kan. Kosa kata misalnya, kalau al-adawat, al-madrosiyah, berarti ya benar-benar yang deket-deket. Terus kalau misalnya al-adol jismi, ya udah cukup dengan hidung, mata, kelinga, kayak gitu kan ya. Jangan sampai ada tuh, saya baca kebetulan karena lagi menilai buku. Sampai diajarin ke apa, paha, dengkul, gitu kan. Itu terlalu kompleks ya, buat anak-anak datar masuk ketika menggunakan model pembelajaran. Nah, kira-kira ini kan yang punya pekerjaan, siapa tadi yang pakai discovery learning, Pak Rizki ya? Halo? Tadi yang pakai discovery learning siapa? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba Pak Rizki gimana tuh discovery learning-nya? Belum, aku. Ayo. Ada enggak? Discovery learning-nya itu kan seperti apa sih? Apa artinya discovery itu? Siapa yang tahu discovery? Mencari. Ah, mencari. Lalu, sama lagi discovery itu. Memahami konsep, Bu. Ya, memahami konsep berdasarkan hasil pengamatan dia, gitu kan ya. Nah, itu biasanya bisa enggak diterapkan untuk anak-anak? Ini kan sebetulnya discovery learning itu kan bisa menemukan sesuatu, gitu kan discovery kan. Nah, itu artinya kesusupannya adalah mendorong anak untuk secara aktif ya, agar anak itu aktif sebetulnya. Nah, kalau dilihat disininya cocok enggak untuk anak-anak discovery learning ini? Bisa juga, Bu, disesuaikan ya. Iya, bisa disesuaikan. Justru discovery learning itu juga salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan dalam pengembangan keterampilan abad 21, gitu kan. Nah, misalnya, ini kan karena discovery learning teori belajar konstruktifisme. Apa konstruktifisme? Masih ingat enggak ini teori-teori belajar? Ada kan kemarin ya materinya ya? Nah, ini discovery learningnya misalnya gini, bahwa seseorang itu pada dasarnya dia bisa membangun pengetahuannya sendiri, gitu kan. Nah, ini si tokoh konstruktifis itu namanya si Jerome Brunner ya, itu kan. Kan jadi gini ya, teori-teori belajar itu kan ada behaviorism, ya kan. Kemudian, apa lagi, segi lain behaviorism, apa? Behaviorisme, terus kognitifisme, ya kan. Ada lagi humanisme, ada konstruktifisme. Nah, ini discovery learning itu ya turunan dari teori belajar konstruktifisme. Jadi, pada dasarnya kan belajar itu tidak hanya sekedar mendengar atau membaca, gitu kan ya. Di sini, jadi apa ya, kalau di sini kan kelihatan bahwa siswanya itu tidak punya peran sama sekali. Nah, di sini siswa disuruh, apa, apa namanya, didorong lah untuk aktif. Nah, kira-kira berarti dengan begitu bisa nggak discovery learning ini diterapkan untuk anak-anak? Kalau di sini. Bisa. Bisa aja. Bisa, bisa aja. Cuma nanti tentu disesuaikan kegiatannya, ya. Kalau misalnya, anak-anak suruh menemukan misalnya barang-barang yang, ini tentang warna ya. Misalnya, ya coba, mereka suruh mengelompokkan, apa namanya, barang-barang yang, benda-benda yang warnanya hitam, misalnya gitu kan. Coba dikelompokkan, itu kan dia discovery nggak menurut Bapak Ibu di situ? Ini karena ini ya, karena ini kan apa namanya, awalnya itu dari pembelajaran IPA nih, discovery itu yang sering diterapkan. Tapi kemudian discovery learning itu diterapkan juga dalam pembelajaran bahasa gitu kan. Gitu ya. Jadi, intinya kegiatannya aja nanti disesuaikan. Tapi itu hati-hati, Pak Rifki. Oke, jadi intinya kita jangan hanya mencantumkan bahwa di situ ada, apa namanya, discovery learning. Sementara pas, apa, pas pada tataran implementasinya, pas di kegiatan intinya nggak ada. Ini mana discovery learning-nya gitu kan. Jangan sampai begitu. Ada pertanyaan lain? Jadi, disesuaikan aja ya, itu kegiatannya. Bisa, bisa. Bisa diterapkan juga, bisa perlindungan itu dalam pembelajaran bahasa ya. Kita batasi dua pertanyaan lagi ya, ada Pak Rifi dan Ibu Pia ya. Karena waktunya udah sore juga nih. Silahkan Pak Rifi dulu. Saya ini, kemarin kan saya tanyakan ke Pak Jainal nih, masalah RPP yang satu lembar, kemudian kata Pak Jainal, apa cena RPP yang satu lembar, yang kemarin nggak terpakai lah sama Pak Jainal. Makanya saya nggak ngacu ke RPP yang satu lembar. Sedangkan kan itu, kalau saya lihat-lihat di internet kan, RPP satu lembar itu sudah memenuhi kriteria KMA yang sekarang ya. Nah, bahkan kemudian barusan saya lihat-lihat di, ya saya kan ini, masuk mungkin teman-teman yang lain juga, kenapa banyak kesamaan di RPP-nya itu, ini berasal dari RPP yang dicontohkan sama Pak Jainal, yang di-share sama Pak Jainal. Makanya ada banyak kesamaan gitu. Jadi kita mengacu ke RPP yang di-share sama Pak Jainal. Sedangkan yang tadi di, ya tadi banyak kesalahan, terutama misalkan dalam kegiatan ini, itu justru samanya dengan RPP yang satu lembar, yang saya sebelumnya mau pakai gitu. Ternyata memang di kegiatan intinya itu sama-sama dengan kegiatan inti yang ada pada RPP yang satu lembar. Nah, jadinya perbedaannya apa gitu, yang RPP satu lembar, yang kemudian yang bagusnya kita mengacunya yang kemana. Lupa. Apa RPP satu lembar, maka kata Mas Menteri aja sebetulnya. Buktinya ya Pak Yatman, kita kemarin pelatihan tetap aja disuruhnya, kalau untuk penilaian jangan RPP satu lembar ya. Orang instrumennya sebanyak itu, gitu kan ya. Kita instrumennya sebanyak itu hanya nggak bisa dijabarkan hanya dalam satu lembar, kalau kata saya gitu. Saya juga bikin Pak, apa untuk kegiatan pembelajaran di masa darurat ini bikin ya, RPP satu lembar. Tetapi ini hubungannya dengan kegiatan UKIN. Jadi, dari instrumennya pun, ini dari Kemendikbud kan ya, instrumen yang kita terima itu dari Kemendikbud. Ya, yang diikuti bukan RPP satu lembar, tapi RPP yang lengkap. Seperti itu Pak Rifki ya. Jadi kalau RPP satu lembar, nanti nilainya akan tidak memenuhi instrumen-instrumen yang diharapkan oleh Bikbud sendiri. Karena UKIN ini nanti adanya yang mengeluarkan instrumennya, itu bukan kemenak, tapi Kemendikbud sendiri, kristek diktinya. Itu Pak Rifi ya. Jadi mau ngacu. Ya, kemarin saya nyari-nyari. contoh RPP yang sesuai dengan KMA yang sekarang. Ternyata yang keluarnya itu contoh-contohnya itu yang RPP satu lembar, terutama yang MI. Sedangkan Pak Jainal, tidak boleh jadi bingung pas ngasih contoh Pak Jainal yang RPP yang ini. Ya, Pak Jainal itu. Ternyata banyak. Ternyata unsur-unsurnya kali. Pak Jainal belum tidak melihat. Ya, kan itu karena jangan memperhatikan benar itu unsur-unsurnya, poin-poinnya, rukun-rukunnya, kayak gitu. Itu lebih ke rukunnya. Belum dilihat kontennya sama Pak Jainal. Jadi itu lebih ke rukun-rukun RPP yang dinilai sesuai dengan instrumen itu, ya itu. Kalau yang pakai sel lembar, nanti nggak sesuai. Ya, saya juga bingung. Pokoknya sekarang ikutin aja. Ya, sebetulnya ujung-ujungnya juga kemarin yang di Kemendik. Ya, Pak Yatman ya. Kayak nggak setuju juga dari secara. Itu mah sebetulnya untuk penyederhanaan di masa pandemi aja kalau menurut saya. Jadi guru tidak dibebankan menulis RPP yang segitu banyaknya. Itu mah cuma garis-garis besar aja. Tapi detailnya ya tetap aja. Kita harus buat RPP yang seperti yang Bapak sekarang kerjakan itu. Jadi harus bisa dua-duanya. Kalau disuruh buat RPP yang selembar, oke. Yang panjang juga oke gitu. Jadi yang sekarang... Yang sekarang yang mesti diikutin itu, Bu. Yang lengkap. Nah iya, benar. Kalau untuk penilaian harus yang lengkap. Nanti terserah kalau sudah turun di sekolah, diminta administrasinya selembar, yaudah ikutin yang selembar. Itu aja. Kalau saya mah begitu ke mahasiswa, Bu, jadi yang benar itu yang mana? Kalau lagi bimbingan, pembimbing yang benar. Habis ujian, yaudah penguji yang benar. Udah gitu aja. Jadi ikutin aja. Tapi tetap harus ngerti. Bukan berarti ikut-ikut aja. Justru kalau menghitung matematika itu, mencongah ya, mencongah ya. Ada istilah ya. Itu kan ngitung itu ada yang cuma ini, tapi ada yang pakai jalan, yang panjang gitu ya. Supaya tahu asal-usulnya sih. Ya, baik. Itu Pak Riki ya. Jadi sekarang ikutin aja yang sesuai dengan instrumennya. Baik Pak. Makasih Pak. Oh iya. Ini contoh yang discovery learning ini ya, Bu. Jadi saya jadi ini lagi. Itu termasuk menempelkan hasil karya di majalah dinding, itu sudah termasuk discovery learning juga. Misalnya, Pak Riki ngajarnya di apa? Di tidak aja ya? Iya, Bu. Di tidak aja. Ya, bisa. Mereka misalnya, suruh membuat gambar. Buat gambar. Misalnya kelompok ya. Kelompok, setiap berkelompok itu buat. Kan itu menghasilkan karya juga, kan? Ya, misalnya membuat gambar buah yang warnanya merah, kuning, tapi buah-buahan. Nanti ditempel lah. Kemudian, misalnya si siswa suruh ngedeskripsiin gambar itu. Misalnya, ini adalah buah ini, buah ini, warnanya ini. itu kan udah dapet juga ininya, maharatokal kalangnya ya. Mendeskripsikan dengan kalimat yang sederhana. Cuman menggunakan hadha dan launuhu. gitu kan. Hadi. Apa namanya? Ada burtukon. Gitu kan? Launuhu. Itu kan udah sederhana aja sih buat anak-anak. Ya. Oke. Satu lagi, Bu. Ada bu Pia. Apa bu Pia? Masih boleh, Pak. Ya, satu lagi ya. Hidari. 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 Sekedik deh, Bu. Sekedik, sekedik. Ya, nggak nyangka juga, Ibu. Kirain, Pak Riyakman, ya. Tidak direspon. Ternyata responnya sangat luar biasa. Bagus, bagus. Silahkan, Bu Pia. Ya. Mengenai ini, Bu, model pembelajaran yang kan ada yang namanya PBL, ya, Bu. Problem Based Learning. Itu kan ada yang menawarkan masalah dulu, gitu kan. Itu bisa dipakai dalam kiroah, Bu. Kemudian, satu lagi, yang tadi Ibu bilang match-match itu yang untuk move product, index card match, bukan, Bu. Ah, index card match, ya. Bisa. Itu berarti bisa dipakai di move product, ya, Bu. Soalnya saya RTP-nya satu move product, satu kiroah, gitu, Bu. Ah, kalau dipakai di index card match. Berarti yang move product, index card match, yang satunya lagi bisa pakai problem based learning, bisa, Bu. Yang kiroah. Ya, boleh, boleh. Eh, mantap. Ya, Bu. Terima kasih. Kita udah punya wawasan, dia, model-model pembelajaran. Mantap modelnya, Bu. Model pembelajarannya, mantap. Ya, mana, Bu. Harus banyak baca, gitu. Ya, semuanya. Kan dengan, kan kita semakin belajar, semakin banyak dan tidak kita merasa kurang, kan? Ya, nggak? Ya, benar, Bu. Dia suruh, semakin merasa kurang, sebetulnya ilmu kita tuh lagi nambah, gitu. Karena kalau orang yang merasa cukup, pasti ilmu yang nggak akan nambah. Ya, ada istilah banyak baca, banyak nggak tahu, Bu. Ini, untuk active learning itu perlu kuliah khusus, ini, satu, ya, seminggu lah, kali ya. Ada workshop business. Betul, Bu. Boleh, boleh, nanti ya, boleh, ya, Pak Yatman, ya, kita boleh sekali-kali lah. Untuk, apa? Tadinya pengen ngomong begitu, Bu. Di mana, di Bandung, gitu. Apa-apa ya, Pak Yatman, sama saya, ma free. Saya mau, saya mau ngomong begitu, Bu. Kalau saya, sebenarnya dikasih sertifikat aja, udah cukup. Jadi, jadi nanti begini aja, nanti saya mungkin bisa, bisa sampaikan Pak Jenal, kebetulan Pak Jenal, Kak Prodibas Arab, nanti kita bisa kolaborasi juga nih, Pak Yatman, dengan guru-guru. Nanti mungkin itu untuk kegiatan pengapian masyarakat. Tinggal di, masih online, masih online, kita disampaikan aja, apa kebutuhan guru, misalnya untuk meningkatkan, inilah, kompetensinya, udah gak cukup, Pak Tumak, PPG doang, mana banyak kan, yang diajarinnya, ya. Buka. Buka kayak gitu. Bapak, untuk mengenai waktu Zoom, ada yang minta siang, bisa gak Pak, katanya? Siangnya jam berapa? Pak, ada zuhur mungkin. Aduh. Kalau hari Jumat, saya bisa. Kalau besok, saya bisa. Bukok Hamis ya. Hamis. Besok Hamis ya, Bu. Saya menyesuaikan jamnya, Bu Lala ya. Barangkali, barangkali berkenan. Tapi nanti besok, lihat deh, kita besok, lihat Kamis itu, saya kebetulan, kalau Kamis, jam, Kamis itu, saya selesai jam 10. Itu saya kosong, jam 10 di besok, Pak Yatman. jadi supaya, Bu, supaya revisinya, tidak terlalu malam gitu, kalau habis sekarang, kan langsung revisi, malam gitu kan. Jadi pengennya, setelah ujung itu kan, revisi gitu, Nah, benar-benar. Nah, Pak Yatman, kalau besok, saya bisa, 1 jam 10, gimana Pak Yatman? Teman-temannya masih ngajar gak? Saya masih, Iya, kalau, saya nggak ngajar. Iya, kebetulan hari, habis juhur, Bu. Paling nggak, habis juhur, Pak. Juhur. Kalau besok lumayan, besok lumayan numpuk. Saya besok, itu karena saya, setiap harinya full, habis juhur itu, semua nggak ada yang kosong, sebetulnya. Tapi besok, Pak Yadi, Pak Yadi sehari mah, nggak apa-apa menurut. Ya, nggak apa-apa, bisa menyesuaikanlah. Demi, demi, demi lah, demi. Demi selembar kertas. Demi semuanya, Insya Allah bisa. Kalau burung-burung, kan suka pintar, mau muridnya dikasih, sop, aduh, kasih netolin, gitu. Gitu kan, biasanya burung gitu. CBSA, kalau dulu ada, namanya CBSA, cara belajar, siswa aktif, yang boleh terbit, jadi, cul budak, sina anteng. Aduh, biasa gitu, Bu. Iya, dulu mah begitu. Ya, barangkali, udah ya, waktunya sudah, overlimit ini, kita selalu nih, tapi alhamdulillah, maksudnya, itu kita responnya bagus, emang semua yang belajar, berarti. Yang sama, saya juga masih belajar loh, bukan, berarti saya udah, masih belajar juga. Bedanya, Bapak dengan saya, cuma bedanya, dosen sama ini doang, sama guru, ya kalau pengetahuan, belum tentu, saya juga lebih banyak, dari Bapak Ibu. Cuma, biasanya, karena, kalau dosen, dekat-dekat dengan penelitian, beda dengan guru, ya jarang penelitian, karena kita wajib, penelitian itu, termasuk yang harus, dikerjakan setiap tahun. Jadi, kita memang dekat-dekat, dengan penelitian, wajib. Atau guru juga nanti, PTK wajib, itu Pak Yatman, kalau udah, itu, sertifikasi gitu. PTK wajib, PTK, PTK, kalau dosen, setiap tahun, wajib melaporkan, penelitian, dalam bentuk jurnal, laporan penelitian, itu apa. Ya, baik. Pak Yatman, udah dulu kali ya? Ya, cukup, cukup, silahkan. Tadi saya buka, sekarang Ibu yang tutup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih, atas responsnya, itu kan menandakan, semuanya ingin belajar, ingin tahu, tentu saja ya. Ya, saya juga sama. Dengan ngajar PPG ini, juga saya juga jadi belajar. Coba kalau nggak ngajar PPG, saya jadi nggak tahu, apa itu mode-mode pembelajaran. Tapi kalau, kalau metodologi pembelajaran, kebetulan saya ngajarnya, di UIN itu ngajar metodologi pembelajaran bahasa Arab. Makanya saya tahu betul, metode yang memang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, ya karena ngajar, kalau nggak ngajar, ya nggak tahu juga mungkin ya. Ya, itu. Barangkali itu dulu ya, semoga kita semuanya disehatkan, sampai akhir. dan yang terutama, ya ingat saya selalu mengingatkan, jangan hanya naik, apa, apa namanya tuh, ya kompetensinya juga harus naik. Jangan cuma sekedar ini berpindah, posisi aja, dari guru tidak tersertifikasi, menjadi guru yang tersertifikasi. tetap harus naik ya, walaupun sedikit ya, nggak apa-apa, pelan-pelan semuanya juga. Ya ada, kalau udah sering-sering mah pasti semuanya juga lancar ya. Mungkin kemarin, gara-gara pandemi ini, kita jadi lancar juga ya, pakai laptop, pakai apa, bisa PowerPoint, coba, kalau nggak ada pandemi. gitu, jadi ambil yang banyak aja. Kalau kemarin mah nggak pernah pada pakai PowerPoint ya, sekarang mah jadi pada pakai PowerPoint jadinya ya. Jadi mau tidak mau, jadi itu hikmah yang kita bisa ambil dari semua tadi. Pak Yatman, nggak ada lagi nih yang mau dibucarakan? Cukup, cukup. Oke, baik. Bisa dilanjut besok. Mohon maaf ya, jika ada yang kurang-kurang. Mari kita akhiri dengan hamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.